Mulai dari aparat keamanan sampai kepala negara berbondong-bondong hadir di Labuan Bajo. Begini alasannya. Jangan salah paham dulu, kehadiran aparat keamanan dan kepala negara ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bukan berkonotasi negatif dan tanpa alasan. Kehadiran para petinggi maupun tamu negara ini dalam rangka mengamankan dan menghadiri konferensi tiket tinggi ASEAN tahun 2023. Nah, Indonesia berhasil terpilih menjadi tempat penyelenggara tahun ini sekaligus kali kelima menjadi tuan rumah event internasional tersebut. Lalu tentunya muncul pertanyaan, kenapa sih dari sekian banyak daerah, provinsi maupun pulau di Indonesia, Labuan Bajo yang dipilih jadi tempat penyelenggara? Letak spesifik tuan rumah kali ini berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggerai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di mana, di dalamnya terdapat Paman Nasional Komodo yang merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hal ini juga sejalan dengan anggapan bahwa Labuan Bajo merupakan representasi wilayah indah di Indonesia. Di samping itu, Labuan Bajo bahkan menjadi salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas, sehingga nantinya akan menarik perhatian dunia terhadap Indonesia. Persiapan dari pemerintah juga bukan kaleng-kaleng nih, sob. Mulai dari pelayanan penerbangan terbaik untuk tamu negara, peniagaan 2.627 personil Polri dan 900 personil TNI di lapangan, penyiapan transportasi berupa mobil listrik untuk pergerakan para tamu, pengoptimalan jaringan internet, hingga pemberian penginapan gratis berupa hotel terampu. Tentunya nggak cuma itu ya, banyak persiapan yang telah dilakukan pemerintah. Tujuannya tetap satu, yakni mensukseskan KTT ASEAN ke-42 di Indonesia. ASEAN Matters, Epicentrum Upgrade Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!